Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat tersebut tentang situasi kelahiran Nabi Isa dan bagaimana ibunya, Maryam, dengan sabar menghadapi tuduhan dan penghinaan dari kaumnya terkait kehadiran bayi itu Untuk mengetahui kisah Nabi Isa dengan lebih lengkap, berikut adalah ringkasan ceritanya Nabi Isa dilahirkan dari rahim seorang perempuan suci bernama Maryam Pada suatu hari, Siti Maryam yang sedang sendirian didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang pria Siti Maryam terkejut karena ada seorang pria yang datang kepadanya Dia kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang tercatat dalam Al-Quran surah Maryam ayat 18 Yang artinya, dia Maryam berkata Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa Siti Maryam akhirnya mempercayai kata-kata Jibril Beberapa waktu kemudian, Siti Maryam hamil dan melahirkan Nabi Isa Ardaihi Salam Sejak berusia 6 tahun, Nabi Isa mulai belajar agama Taurat Dia memahami hukum-hukum Taurat lebih cepat daripada anak-anak seusianya Ketika Nabi Isa berusia 12 tahun, dia telah memiliki pengetahuan yang luas tentang Taurat Dan mengajukan pertanyaan kepada orang-orang Yahudi yang lebih tua darinya Baik tentang hukum-hukum agama maupun tentang ketuhanan Ketika Nabi Isa berusia 30 tahun Malaikat Jibril datang sebagai utusan Allah SWT Untuk mengangkat Nabi Isa menjadi Rasul Allah Tugas Nabi Isa adalah melanjutkan ajaran para Rasul sebelumnya Dan memberitahu manusia tentang kedatangan Nabi terakhir Yaitu Nabi Muhammad SAW Salah satu tujuan Nabi Isa adalah memberitahu orang-orang Bahwa suatu hari Allah SWT akan mengutus seorang Rasul terakhir Yaitu Nabi Muhammad SAW Yang akan membawa kitab suci Al-Quran Yang menguatkan kitab-kitab suci sebelumnya Dan disampaikan kepada manusia Nabi Isa adalah Nabi yang melanjutkan risalah kenabian sebelumnya Khususnya risalah Nabi Musa Dalam Al-Quran Nabi Isa menyatakan bahwa setelahnya akan datang seorang Rasul Yang bernama Ahmad atau Muhammad Seperti yang terdapat dalam surah As-Sawb ayat 6 Banyak penduduk Bani Israel yang iri Dengan mu'jijat-mu'jijat yang diterima oleh Nabi Isa Rasa iri mereka berubah menjadi keinginan untuk membunuhnya Namun dalam Al-Quran diceritakan bahwa mereka mengaku telah membunuh Nabi Isa Padahal sebenarnya mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya Allah SWT menggantikan Nabi Isa dengan seseorang yang menyerupainya Ada perbedaan pendapat mengenai kematian Nabi Isa Beberapa orang berpendapat bahwa ia meninggal secara umum Disalibkan Sedang yang lain berpendapat bahwa Allah mengangkat jasad dan ruhnya dalam keadaan hidup Tentang kedatangan Nabi Isa di akhir zaman Ada pendapat yang mengatakan bahwa ia akan benar-benar datang kembali Sebagai tanda akan terjadinya kiamat Sahabat Al-Faidah Nabi Isa AS termasuk dalam golongan Ulul Azmi Yaitu orang-orang yang memiliki keteguhan yang luar biasa Dalam menyampaikan wahyu Allah SWT Selain menyebarkan keimanan kepada Allah SWT Nabi Isa juga diberikan beberapa mu'jijat untuk meyakinkan umat Tentang kebesaran Allah SWT Bagi mereka yang yakin Mu'jijat-mu'jijat Nabi Isa dapat meningkatkan keimanan kepada Allah SWT Salah satu mu'jijat terbesar Nabi Isa Adalah kemampuannya menghidupkan orang yang sudah mati Dengan seizin Allah SWT Kisah ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 49 dan surah Al-Ma'idah ayat 110 Mu'jijat lainnya adalah kemampuan Nabi Isa untuk berbicara saat masih bayi Ketika Nabi Isa lahir tanpa ayah Ibunya, Maryam, dituduh melakukan zina Namun dengan izin Allah Nabi Isa mampu melindungi ibunya dengan berbicara Bahwa ia adalah hamba Allah Seorang Nabi dan dianugrahi kitab Injil Kisah ini terdapat dalam surah Maryam ayat 30 Sahabat Al-Faidah Dengan izin Allah Nabi Isa memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang yang menderita penyakit kusta Bahkan dia pernah mengembalikan penglihatan seseorang yang buta sejak lahir Kisah ini diceritakan dalam ayat Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110 Dan surat Ali Imran ayat 49 Makanan yang turun dari langit Atas keinginan kaum Hawariyun Suatu saat kaum Hawariyun meminta Nabi Isa untuk berdoa Agar Allah memberikan mereka makanan dari langit Nabi Isa tidak langsung mengabulkan permintaan mereka Tetapi menasihati agar mereka bertakwa kepada Allah SWT Namun kaum Hawariyun tidak menghiraukannya Dan terus meminta agar makanan turun dari langit Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah SWT Untuk memenuhi permintaan mereka Tidak lama kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Isa Berbagai makanan lezat mulai turun dari langit Dan menjadi berkah bagi mereka Allah berfirman Aku akan menurunkan makanan itu kepadamu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 115 Mujizat lainnya adalah Nabi Isa AS dapat menciptakan burung hidup dari tanah liat Dengan seizin Allah SWT Kisah mujizat Nabi Isa ini terdapat dalam ayat Al-Quran Surat Ali Imran ayat 49 Yang artinya Dan aku datang kepada Bani Israel sebagai utusan Allah Dan membawa tanda atau mu'zizat dari Tuhanmu Yaitu aku menciptakan burung dari tanah liat untukmu Kemudian aku meniupnya Maka burung itu menjadi hidup dengan seizin Allah Sahabat Al-Faidah Nabi Isa terlahir tanpa ayah Seperti yang diceritakan Nabi Isa lahir tanpa memiliki ayah Kelahirannya merupakan mujizat dari Allah yang meniupkan ruh Nabi Isa ke dalam tubuh Maryam Dalam Al-Quran disebutkan Quran Surat Maryam ayat 33 Yang artinya Semoga keselamatan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan Pada hari aku meninggal Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali Nabi Isa diangkat ke langit saat terjadi penyaliban Suatu ketika Orang-orang Yahudi berencana untuk membunuh Nabi Isa AS Mengetahui nyawa Nabi Isa berada dalam bahaya Beliau bersembunyi Namun tempat persembunyiannya akhirnya ditemukan Allah kemudian menyelamatkan Nabi Isa Dengan mengangkat jiwanya dan tubuhnya ke langit Allah juga membuat murid Nabi Isa yang berkhianat Menyerupai sang Nabi Agar orang-orang Yahudi mengira Bahwa itu adalah Nabi Isa yang mereka cari selama ini Sebagaimana Allah firmankan dalam Surat Al-Ma'idah ayat 110 Nabi Isa memiliki kemampuan mengetahui rahasia orang lain Nabi Isa juga diberikan kemampuan untuk mengetahui Rahasia yang disembunyikan oleh orang lain Hal ini dinyatakan dalam Surah Al-Jin ayat 26 sampai ayat 27 Hingga saat ini umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa masih hidup Sejak kelahirannya Nabi Isa telah menunjukkan tanda-tanda kenabiannya Dan melakukan beberapa mu'jizat yang diberikan oleh Allah SWT Terdapat beragam sumber yang menyatakan bahwa Nabi Isa hidup di bumi sebelum akhirnya diangkat ke langit oleh Allah SWT Adalah pada usia 33 tahun Namun ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 120 tahun Namun hanya Allah yang maha mengetahui yang benar Seperti para Nabi sebelumnya Nabi Isa ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel Beliau diutus untuk menyebarkan ajaran Allah Mengungkap kesalahan pemimpin agama Yahudi Dan menyadarkan mereka dari kesesatan yang mereka lakukan Nabi Isa berupaya agar kaum Bani Israel segera bertobat Menjalankan perintah Allah SWT Dan menjauhi larangannya Orang-orang Yahudi mengadakan sayembara Mereka menawarkan hadiah kepada siapapun yang berhasil menemukan tempat persembunyian Nabi Isa AS Salah satu pengikut Nabi Isa Judas Iskariot tergoda oleh hadiah tersebut Ia mengkhianati Nabi Isa dan memberitahu orang-orang Yahudi Dimana Nabi Isa bersembunyi Nabi Isa berhasil lolos dari upaya pembunuhan tersebut Setelah tempat persembunyianya terungkap Nabi Isa melarikan diri lagi Allah menyelamatkannya dengan mengangkatnya ke langit Allah juga mengubah wajah dan penampilan Judas Agar terlihat seperti Nabi Isa Judas ditangkap dan disalib oleh tentara Romawi Yang mengira bahwa dia adalah Nabi Isa AS Sahabat Al-Faida Itulah kisah Nabi Isa yang memberikan hikmah bagi kita Semoga kita dapat memperkuat iman kita Atas kebesaran Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!